Assalamualaikum bunda dan teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu ya Di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman Gimana caraku membuat 3 bumbu dasar yang sering dipakai di masakan Indonesia Ala anak rumahan Bahan-bahan yang dibutuhkan ada bawang putih, kemiri, cabai merah, bawang merah, dan kunyit Dengan menyiapkan bumbu dasar semacam ini Bunda dan teman-teman akan lebih mudah ketika memasak Masak jadi cepat dan gak pake ribet Apalagi di bulan puasa Kita mau nyiapin menu berbuka atau menu sahur Semuanya akan lebih praktis Langkah pertama disini, aku buat pasta bumbu putihnya terlebih dahulu ya Bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah, dan kemiri Di blender semuanya jadi satu Ditambahkan sedikit minyak atau air sedikit Lalu di blender hingga halus Setelah bumbu putihnya halus Bunda dan teman-teman bisa menuangkan ke dalam wadah atau kontainer Disini aku tuang sepertiga saja ya Karena sepertiga yang lain akan aku buat untuk bumbu dasar merah Dan sepertiga lainnya akan aku buat untuk bumbu dasar kuning Berikutnya, untuk bumbu dasar merah Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Sepertiga pasta bumbu putih yang sudah kita sisihkan Kemudian kita tambahkan cabai merah Kita tambahkan sedikit minyak atau air Lalu di blender semuanya hingga halus Baru udah setelah itu dimasukkan ke dalam kontainer Berikutnya, aku buat pasta bumbu kuning Bahan-bahannya adalah sepertiga pasta bumbu putih Yang sudah kita sisihkan juga Lalu ditambahkan dengan kunyit Semua bahan tadi di blender jadi satu hingga halus Baru dituang ke dalam wadah atau kontainer Disini untuk pengawetannya Aku gak pakai digoreng dulu ya teman-teman Tetapi aku lapisi dengan cooking oil Aku pakai VCO Baru kemudian disimpan di dalam freezer Insya Allah tahan lama Saat mencoba